Halo pemirsa dunia bintang, kali ini kita akan bercerita tentang satu sosok artis papan atas Indonesia yang berhasil meraih banyak prestasi dan pernah mendapat julukan sebagai Ratu Iklan sejak tahun 2008. Ia adalah Sandra Dewi, Monica Nichole Sandra Dewi Gunawan Basri atau yang lebih kita kenal dengan nama Sandra Dewi. Lahir di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 8 Agustus tahun 1983. Ia tumbuh sebagai anak sulung dari pasangan Andreas Gunawan Basri dan Catarina Erliani. Dalam silsilah keluarganya, darah Tiongla, Palembang, dan Belanda mengalir dalam tubuhnya. Perjalanan karir Sandra Dewi di dunia hiburan cukup unik. Sejak kecil, bakatnya tampil di depan umum sudah terlihat. Ia kerap menjuarai berbagai festival fashion show dan menyanyi di sekolah dan kotanya. Namun, ia memutuskan untuk melanjutkan studi di London's Hall of Public Relations, Jakarta, sebelum terjun ke dunia hiburan. Namun, takdir membawanya ke jalan yang berbeda. Sandra Dewi mulai terjun ke dunia hiburan saat mengikuti Phone Fairless Female Majalah Kosmopolitan tahun 2006 dan meraih juara. Melalui ajang tersebut, ia mendapatkan kesempatan casting untuk film Twiki Express tahun 2007 dan sukses mencuri perhatian publik. Nama Sandra Dewi semakin melambung berkat perannya di sinetron Cinta Indah. Beranjak dari akting, Sandra merambah dunia presenter dan menjadi salah satu presenter terlama di acara musik The Rings di TransTV. Ia juga memperluas karir dengan mengisi suara untuk film-film Walt Disney Pictures di Indonesia. Jangan lupa, Sandra juga dikenal sebagai seorang wanita yang sukses dalam berbisnis. Ia menjabat sebagai Director of Corporate Recommunication dari perusahaan properti Peteng Parangontlan dan berhasil mendapatkan keuntungan sejak tahun pertama keterlibatannya. Beralih ke kehidupan pribadinya, Sandra termasuk selebritis yang rapi dalam menjaga privasinya. Ia pernah menjalin hubungan selama tiga tahun dengan Rino Barek. Namun, hubungan itu harus berakhir karena perbedaan piyakinan. Pada akhirnya, Sandra menikah dengan pengusaha sukses Harvey Muis pada tahun 2016. Pernikahan mereka disiarkan langsung melalui Facebook dan mendapat banyak pujian dari masyarakat. Selain itu, Sandra juga aktif melakukan kegiatan sosial. Ia pernah mendapat kehormatan khusus sebagai Duta Anti-Narkoba pada tahun 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Gimana guys? Menarik bukan perjalanan hidup Sandra Dewi yang penuh dengan kejutan dan prestasi? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.